Beredar kabar pelaku pembunuhan Resti Widia yang ditemukan tewas dalam lemari di Kamarkos di Kelurahan Pakuan Baru, Kota Jambi ditangkap. Kasus pembunuhan di Jambi mayat dalam lemari menemukan titik terang. Diketahui jasad Resti Widia warga Banten ditemukan terikat dalam lemari pada Rabu 25 September 2024 sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Terduga pelaku pembunuhan Resti Widia ditangkap di wilayah Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan pada Kamis 3 Oktober 2024 sekitar pukul 5.50 waktu Indonesia Barat. Dari kabar beredar terduga pelaku berinisial DS. Sebelumnya jasad Resti Widia warga Banten yang ditemukan tewas dalam lemari pakaian di Kamarkos di kawasan Kelurahan Pakuan Baru, Jelutung, Kota Jambi di otopsi di RS Bayangkara. Otopsi dilakukan untuk kepentingan penyelidikan. Pihak keluarga juga meminta pihak kepolisian melakukan otopsi. Setelah otopsi, jasad Resti Widia akan dibawa pihak keluarga ke Banten untuk disemayamkan. Sejumlah barang berharga milik Resti Widia, wanita yang ditemukan tewas terikat di dalam lemari Indekos di Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan dilaporkan hilang. Kapolsek Jambi Selatan AKP Suwondo menjelaskan bahwa barang-barang yang hilang termasuk uang tabungan dan perhiasan berupa kalung. Ia menambahkan bahwa pihak kepolisian akan kembali mendatangi lokasi kejadian untuk mengecek barang-barang milik korban yang mungkin menghilang. Dalam kasus kematian Resti Widia, polisi mengklasifikasikan ini sebagai kasus pembunuhan. Sebelumnya, polisi telah memeriksa 12 orang saksi terkait dugaan pembunuhan terhadap Resti Widia yang mayatnya ditemukan di dalam lemari pakaian di Kamarkos. Korban yang merupakan warga serang Provinsi Banten terakhir kali dilihat oleh penghuni kos lainnya pada malam hari, selasa 24 September 2024. Kapolsek Jambi Selatan menyatakan bahwa penyidik telah mengumpulkan keterangan dari para saksi di tempat kejadian. Suwondo juga menyebut bahwa pihak keluarga korban setuju untuk dilakukan otopsi oleh dokter forensik setelah jasadnya tiba di Jambi. Selain itu, pihak keluarga telah membuat laporan resmi atas kematian Resti Widia. Kasus ini sedang ditangani oleh Polsek Jambi Selatan dengan dukungan dari Jatandras Polresa dan Polda Jambi. Terima kasih.